Lebih detailnya lagi Pemirsa, pemerintah mengatur larangan pose foto aparatur sipil negara atau ASN yang diunggah ke media sosial. Berdasarkan tentunya SKB 5 Kementerian, lembaga tentang netralitas ASN setidaknya, ada 10 pose foto yang sebaiknya tidak dilakukan oleh ASN selama masa pemilu 2024. Lantas apa saja Pemirsa? Yang pertama, wah ini wajah rekan saya ya, Muhammad Yassin ya, yang mencoba memperagakannya tapi tidak apa-apa. Karena Yassin bukan ASN Pemirsa, dia adalah reporter dari TV One. Yang pertama adalah pose membentuk simbol hati ala Korea Selatan atau sarang EU, begini ya. Nah itu tidak boleh Pemirsa, karena apa? Karena simbol hati seperti ini, ini memiliki unsur dua dan dua ini bisa disalah artikan nanti seperti memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut dua ataupun juga nanti ketika pilek ini bisa menunjukkan bahwa dukungan terhadap calon nomor urut dua. Nah bagi Anda ASN diingat-ingat lagi Pemirsa, kalau ingin memposting foto ke media sosial jangan berpose ala Korea Selatan khususnya sarang EU. Sarang EU ini dilarang Pemirsa, simbol hati ini dilarang. Kemudian kita akan lihat Pemirsa masih ada sembilan lagi nih yang dilarang bagi ASN untuk menguploadnya ke media sosial ketika berpose ataupun berfoto. Yang pertama adalah pose dengan jempol ke atas, nah seperti ini top begini ini tidak boleh. Karena apa? Karena ini juga bisa disalah artikan mendukung pasangan calon nomor urut satu. Jadi Anda sebagai ASN benar-benar harus menjaga netralitas Anda sebagai aparatu sipil negara. Kemudian kita lihat masih ada delapan lagi pose yang dilarang. Yang pose ketiga kita bisa tampilkan gambarnya dulu biar terlihat lebih jelas yaitu pose tiga jari, jarinya tiga seperti angka tiga gini Pemirsa. Nah ini juga tidak boleh karena apa? Karena ini bisa nanti dianggap pengasosiasikan memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut tiga. Tidak boleh juga Pemirsa. Sudah ingat ya tadi ya sarang yo tidak boleh, kemudian top begini tidak boleh, kemudian pose tiga jari dengan tangan pun juga tentu saja tidak boleh. Kita lihat yang selanjutnya yang keempat yaitu pose dengan jari metal. Nah pose dengan jari metal ini juga tidak boleh Pemirsa seperti Anda lihat nih ya. Karena apa? Karena jari metal ini terdiri dari tiga jari dan ini bisa diasosiasikan, disalah artikan seperti memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut tiga. Nah itu juga tidak diperkenankan bagi Anda demi alasan netralitas. Kemudian kita lihat Pemirsa yang selanjutnya pose dengan membentuk pistol gitu ya. Kalau orang berfoto kadang-kadang ada yang bergayanya begini ya Pemirsa ya agar didekatkan di dagu begini. Nah itu juga tidak boleh Pemirsa. Karena apa? Karena ini memberikan asosiasi, memberikan nomor urut, memberikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut dua. Jadi sudah diingat ya apa-apa saja yang tidak boleh. Masih ada Pemirsa, masih ada sekitar lima ataupun empat lagi. Yang selanjutnya itu pasangan ataupun pose dengan mengangkat telunjuk. Ini sudah sangat jelas ya kalau mengangkat telunjuk ini hanya satu jari saja yang ditampilkan. Nah ini seolah-olah memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut satu. Ini pun tidak diperbolehkan ketika Anda berfoto kemudian Anda upload di media sosial itu tidak boleh. Kemudian kita lihat lagi pose tangan angka dua atau victory seperti ini. Itu juga tidak boleh Pemirsa. Karena apa? Karena ini juga seperti yang sudah Anda lihat secara jelas bahwa kalau berpose ala victory angka dua di tangan begini, jari dua di tangan begini ditunjukkan menunjukkan Anda memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut dua. Kemudian pose tangan membentuk telpon pun juga tidak boleh. Karena apa? Kalau membentuk telpon seperti ini, halo begitu ya. Nah ini seolah-olah juga memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut dua. Karena ada dua jari di sini, satu dan dua. Jadi ini juga tidak boleh dilakukan oleh ASN apalagi sampai menguploadnya ke media sosial begitu. Kalau Anda mau berfoto sekarang Anda simpen, nggak Anda upload mungkin itu urusan pribadi Anda. Tapi ketika sudah ke ranah publik tentu saja ini sangat disayangkan dan jangan dilakukan begitu ya. Kemudian pose selanjutnya ternyata pose memperlihatkan angka lima pun juga tidak boleh. Meskipun pasangan calon presiden kita hanya ada satu, dua, dan tiga, angka lima juga tidak boleh sepanjang tahun pemilu 2024 ini. Karena apa? Karena nanti ketika ada pilek begitu ataupun ada pemilihan-pemilihan lainnya, angka lima ini juga bisa mengasosiasikan, memberikan dukungan terhadap calon legislatif nomor lima. Dan yang terakhir, pose membentuk simbol oke. Nah oke seperti ini juga tidak boleh. Karena oke ini ada tiga jari yang ditunjukkan ketika kita berpose. Dan ini bisa menunjukkan bahwa kita memberikan ataupun disalah artikan nantinya bisa memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut tiga. Jadi pemirsa untuk Anda yang merupakan ASN, aparatur sipil negara, tidak boleh melakukan hal ini ketika berfoto apalagi kalau sampai Anda menguploadnya ke media sosial dan menyebarluaskannya. Semuanya ini dilakukan demi untuk menjaga netralitas ASN. Dan kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Dan tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu.